Pemkap Kudus memutuskan untuk menutup semua pasar tradisional hingga semua objek wisata di kota Kretek saat gerakan jatang di rumah saja. Gerakan jatang di rumah saja digelar selama dua hari mulai Sabtu 6 Februari sampai 7 Februari 2021. Pasar tradisional di Kudus yang dikelola pemkap ada sebanyak 27 pasar. Keseluruhan pasar akan ditutup selama dua hari. Sedangkan untuk semua objek wisata juga ditutup selama dua hari saat gerakan jatang di rumah saja. Semuanya pasar boleh dibuka, tapi untuk di rumahnya yang ini. Hartopo berharap dengan gerakan di rumah saja ini dapat menekan penyebaran kasus virus corona atau COVID-19 di wilayah Kabupaten Kudus. Tim Liputan, Cahaya TV